Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga sehat selalu dan tetap semangat Pada kesempatan kali ini Kami akan mempresentasikan Father of Public Relations Yakni Karl Bjor Namun ada baiknya sebelum itu Ijinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Yang pertama Ada Saniya Sakinata Dengan nomor induk mahasiswa 531 Sebagai presentator pertama Lalu ada Muhammad Krisna Ubaidillah Dengan nomor induk mahasiswa 491 Sebagai penyedia dan pengelola materi Lalu juga ada Adristi Maitriana Dengan nomor induk mahasiswa 526 Sebagai presentator kedua Karl Bjor Yang dikenal sebagai Father of Public Relations Hidupnya penuh dengan kontroversi Dari hari pertama dia menjadi editor surat kabar Hingga menjadi chief planner Untuk President Roosevelt Ia terus mencari apa yang mendorong opini publik Untuk tujuan kliennya Ia juga membantu Dalam proses mendirikan public relations Sebagai profesi yang diakui Pada tahun 1903 Yang mana pada saat itu Bjor berusia 17 tahun Ia menjadi redaktor pelaksana Untuk Waterloo Times Tribune Dengan bekal sebelumnya Saat ia berperan sebagai reporter Untuk lawa stage register Untuk materi selanjutnya Akan disampaikan oleh rekan kami Adristi Maitriana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tahun 1914 Bjor ingin mengetahui lebih Tentang sirkulasi dan teknik periklanan Maka dari itu Bjor bergabung pada majalah Hears Dan masuk ke divisi periklanan Promosi dan sirkulasi Karena kesuksesannya di bidang tersebut Bjor ditunjuk sebagai Manager sirkulasi kosmopolita Kemudian Selama perang dunia pertama Dia dipanggil ke Washington Dan ditunjuk sebagai ketua asosiasi Dari Komite Informasi Publik Untuk membantu memimpin upaya propaganda Pemerintah Amerika Serikat Dalam konflik tersebut Kemudian Di tahun 1930 Setelah perang dunia pertama Masalah kesehatan membuahnya ke Kuba Iklim Kuba menyelamatkannya Dari infeksi sinus yang mengancam hidupnya Di Kuba juga Bjor tertarik untuk meningkatkan Misatawan Amerika untuk ke Kuba Pada saat itu Kuba menderita di bawah pemerintah Dato Yang dipimpin oleh Gerardo Mokado Karena tidak ingin ikut campur Kesoalan politik Akhirnya Bjor membuat kesepakatan Dengan Mokado Dalam hal pariwisata Dan menghasilkan kontrak 5 tahun Yang menilai 300 ribu dolar Untuk menyebabkan perusahaan Bjor Sebagai kantor PR untuk Kuba Tahun terakhir Bjor Tahun yaitu tahun 1937 Pertahun ini Bjor mengasihati para Great Atlantic and Pacific Tea Company Called Bjor and Associates Dibekerjakan untuk mencabut Undang-undang pajak toko anti-chain Kampanye hubungan masyarakat Yang pada akhirnya mengalahkan di Kongres Pagian pajak Karena dianggap merusak oleh pemilik toko rantai Hal ini membuatnya dimusi oleh Wakil Amerika Serikat yang kuat Yaitu Rick Bateman dari Texas Seseorang penghancur Kepercayaan yang militan Dan menyebabkan Bjor dihukum Karena melanggar undang-undang Atritus Sherman Demikian presentasi dari kelompok kita Dari sejarah Caldior Sebagai Father of Public Relations Atas perhatiannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati